Bukan hanya di Indonesia saja, di Tiongkok, masker sudah menjadi barang langka. Padahal banyak orang yang sedang mencarinya untuk pencegahan virus corona. Alhasil seorang wanita bernama He keluar dengan ide yang tak biasa. Ia datang ke sebuah rumah sakit di Lushow, Tiongkok menggunakan sebuah kostum jerapa. Kostum jerapa itu menyelimutinya dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan bagian kepala transparan agar dia bisa melihat. He mengaku membeli kostum itu minggu lalu setelah kehabisan masker. Bahkan di saat bersamaan, ia juga membeli kostum berbentuk alien sebagai cadangan ketika nanti kostum jerapa sedang dicuci. He mengaku, semua masker simpanannya di rumah sudah kalda luar sa. Padahal ayahnya yang menjadi pasien reguler di rumah sakit itu membutuhkan obat segera. Sebagai orang yang paling sehat di keluarga, ia pun rela keluar dengan kostum nyeleneh. Tak lupa, He pun menanyakan pengobatan ayahnya serta meminta dokter untuk melakukan konsultasi melalui webcam lantaran keadaan di luar sana yang mulai genting. Sementara itu, He juga diperingatkan pihak rumah sakit kalau kostum yang dia kenakan itu tidak benar-benar bisa melindunginya dari infeksi virus corona. Oleh karena itu, ia pun perlu menggunakan dan mengganti masker secara rutin. Aksi He sendiri sempat rekam dan menjadi viral di dunia maya. Terima kasih telah menonton!